hai 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 apa kabar yang mula kenal ini karena saya sendiri kali ini aku akan bikin makeup tutorial pas foto terasa pas foto enggak sih background-ku enggak jadi aku ini ini kan lagi pakai kayak nuansa biru gitu ya mungkin cipaku biru habis itu apa namanya rompiku biru terus background-ku ya kok biru jadi aku mau bikin eye makeup yang sebenarnya sangat-sangat aku hindari biasanya soalnya aku merasa kalau pakai eyeshadow warna biru tuh kayak kelihatan kayak ditonjok ya dan kali ini aku mau bikin makeup tutorial yang bernuansa biru ya jadi jadi kali ini aku akan bikin makeup tutorialnya pakai produk-produk yang beberapa adalah produk-produk yang baru ya dan beberapa produk yang nama jadi disimai aku akan pakai face miss nya yang urbandike ini aku seneng banget sama spraynya urbandike ini karena dia itu kayak apa ya semprotannya tuh kecil banget jadi kayak gitu jadi aku bisa kayak pakai ini tuh nggak kayak merasa kebanyakan jadi itu bisa tak ulang-ulang gitu kayak kita ini tuh melembabkan sekaligus kayak kalau udah agak kering dia tuh kayak ngencengin ke muka aku jadi kayak merasa agak ketarik gitu ya ini sih enak gitu terus kalau abis itu merot ya itu kayak ada isi dia isi sulek kayak kayak ada semeriming-semeriming gitu ini aku pakai serum anti-agingnya Inez ya dia satu kali ini bisa langsung dibuat ke muka ya biasanya tapi di area yang di bawah mata soalnya mataku tuh kayak cembung gitu ya jadi di bawah mata tuh karena bentuknya tuh kayak lebih mendolo ya jadi kayak ada garis-garis 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 dan mulai aripin butuh sesuatu yang bernama anti-aging ini ini sebenarnya untuk pori-pori ya tapi kalau aku ini tuh bisa banget untuk kayak menghaluskan daerah hidungku yang kayak ada pori-porinya yang kurang halus gitu plus dia mengurangi minyak untuk foundationnya aku lagi pakai ini Maybelline sama air egel tak gabung soalnya yang satunya matte yang satunya itu lebih glowing jadi tercampur jadinya netral Hai ini aku aplikasikan dengan sponnya dari Armando Caruso yang udah aku bahasai ya foundationnya aku yang Maybelline 220 habis itu yang elege aku pakai yang nude beige itu hasilnya kalau dicampur tuh kayak mirip sama kulitku nah terus jadi hasilnya kayak lebih glowing gitu kan ya nggak terlalu matte nanti dimatkan pakai beda aja oke sekarang aku lanjut ke pelebih yang sangat beautiful ini ya ini adalah urban yang bikin naked skin jadi disini ini ada contouring powdernya terus ini ada contouring krimnya ya jadi kita coba jadi ini kayak praktis banget tiba kemana-mana juga pastinya bakalan praktis karena powder sama apa namanya halatnya itu udah jadi satu nah ini aku akan bikin konturnya dan hidung Oke karena terlalu hitam aku akan bikin titik-titik saja sebenernya aku nggak pernah bikin kontur yang digambar-gambar gini yang warna dark itu coklatnya tuh kayak bener-bener cukup kelat-kelat gitu oke teman-teman jadi makeup seperti ini itu sebenernya hanya untuk kepentingan video saja titik-titik seperti ini sebenernya lebih enak kalau mengaplikasikannya itu step-by-step jadi kayak setting bikin dulu baru dalam dulu jadi hal seperti ini itu digunakan untuk thumbnail cuman kenapa kok aku berani ya kayak aplikasikan seperti ini karena si konturnya Urban Decay ini enggak gampang kering jadi dia tuh tetap lembut tuh bisa dibelan banget soalnya ada beberapa contour cream yang dianya itu gampang set jadi nanti ngeblendnya tuh bakal ngerau 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 foundation gitu jadi foundationnya itu berubah menjadi kayak lubang-lubang gitu gara-gara konturnya tuh kan kalau pakai kontur cream dalam itu gunanya untuk membuat kamu lebih tirus tuh lebih natural jadinya jadi nggak terlalu justru lebih bakal bikin kamu kelihatan lebih halus konturnya plus kayak membuat shading atau contouring itu lebih awet ini aku pakai sponsnya dari rata ini oke aku akan tambahkan concealer nyx karena warna yang di warna gelap itu tadi concealernya kurang terang ini aku pakai ini untuk menutupi bekas-bekas jerawat yang belum hilang ini aku pakai nyx gocak cover total sebenarnya untuk onsil alis ya cuman aku belinya yang lebih gelap dan ini yang syednya yang bekas ramil itu warnanya mirip sama wajahku aku akan pakai koti airspun yang naturalnya neutral aku akan pakai kuasnya Renek doll untuk meletakkan koti airspun yang akan membuat makeupnya sebagi mengkrik gitu oke sekarang kita akan bikin alis untuk alis aku pakai punyanya LTI pro aku langsung pakai pomade ini punya nyati pro yang dark brown ini yang cocok sama alisku sih soalnya ini kan selain nggak sama tuh lihat kelopaknya nggak sama alisku bakalan nggak sama dan alisku itu rambutnya tebel jadi warnanya hitam oleh karena itu aku pakai warna yang harus pas soalnya kalau terlalu muda dia jadinya kayak lubang-lubang gitu oke kalau udah biasanya nah kalau udah diisi aku pakai kuasnya si aku pakai rendol yang balian gini tuh di brush dan aku ambil ini ini tuh adalah mascaranya mebelin ini yang color major 24 hours yang dark brown nomor lima bukan aku jadi kayak lebih cohet gitu kan ini hati-hati dia yuk kadang-kadang kalian tuh salah ngambil yang warna merah warna merah itu jadinya nanti alisnya merah itu cocok buat orang yang kayak blonde blonde gitu yang rapatnya blonde nah kalau yang ini tuh warnanya bener-bener cokelat hai oke setelah itu aku nge-conceal pakai favoritku ini concealer yaitu medium honey-nya vocalure kalau dulu aku pakai si Naturactor ya cuman Naturactor masih terlalu putih sih di aku nah kalau yang ini ada yang nomor empat itu lebih pas di sini jadi kayak lebih terang terang tapi enggak terang banget nah aku biasanya nge-conceal itu cukup kayak di bagian bawah sama ujungnya sini top nah sekarang aku mau tambahkan ini untuk jadi basic shadow ya jadi biar warnanya oke kita sekarang akan coba paletnya NYX oke teman-teman jadi palet kuit ini isinya tuh lebih kayak ke warna biru sama ungu jadi aku mau bikin smuggy eyes pakai cd-cd warna ini ya yang pertama aku akan tambahkan warna biru ini di area Chris jadi kayak dilipatannya nih saya tahu aku akan ambil warna biru ini jadi awalnya tuh warna yang terang dulu habis itu kasihin warna yang agak gelap itu untuk memberikan warna gradasi jadi ini dari warna biru tua ke biru muda gitu aku ambil kuas blending yang lebih kecil ini aku pakai punyanya Luxe Crime oke aku ambil warna biru lagi aku blend lagi oke aku tambahkan warna ungu jadi biar lebih gelap lagi oke oke lalu aku ambil warna ungu muda taruh di kelopak lalu aku tambahkan warna ini taruh di ujung lalu aku tambahkan warna ini lagi ini lagi ini dan ini taruh di ujung lagi kadang brand aku paling enak ambil tangannya oke aku akan pakai ini ini adalah mid black eyeliner-nya NYX aku suka banget karena dia ini gagalnya sangat panjang mudah banget mengaplikasikan ya mudah banget mengaplikasikan ya mudah banget mengaplikasikan ya mudah banget mengaplikasikan ya lalu untuk dalamnya aku pakai Revlon ini aku taruh dalamnya sampai bawah kayak tiga perempat nah ini aku blend pakai warna hidup tua di seperempat ya habis itu aku lanjutkan dengan warna biru elektriknya ada di tengah nah kayak gini sama kayak disini juga habis itu aku akan ambil yang warna eh apa kuas kecil gini aku tambahkan warna terang jadi karena mataku blok warna-warna yang terang tuh jarang aku aplikasikan di kelopak biar mataku gak keliatan lebih mendul lagi dan ini aku taruh di ujungnya maskaranya aku pakai Vokalur BOM BOM ini adalah maskara yang ada vibernya gitu jadi kayak bisa banget bikin yang agak jadinya lebih panjang Allah oke sekarang aku pakai ini aku pakai tipe bulu mata yang modelnya seperti ini dan aku pakai lemnya Mehron yang sangat-sangat kuat ini jadi setelah dikasihin lem itu jangan diapapi ya jangan ya like sample lah jadi sebul nah cukup diginikan ya kenapa? aku kalau pasang bulu mata tuh jadi tak taruh tengah dulu ya kayak gini habis itu kalau di tengah sudah rempel baru tak taruh di pinggir-pinggirnya terus terakhir aku akan mencubit aku akan mencubit ke dalam kucubit ke dalam kucubit ke dalam biar ini nggak jeplak gini ya jadi biar cantik ya saya harapkan anda tidak memakai looks ini kalau ke pasar ya oke nah sekarang kita tinggal hilangkan bawah-bawahnya ya lalu aku akan tambahkan bedak padat ya di area hidung dan di bawah jadi nggak ke semuanya ini aku pakai bedaknya Run yang R33 ini tuh aku tuh suka banget sih sama bedak ini ya nah kenapa? harusnya kalian nggak perlu pakai ini nggak apa-apa jadi pakai bedak biasa cuma kalau aku tuh di daerah sini tuh selalu hilang jadi aku selalu menambahkan bedak padat di area sini nah sekarang kita ke paletnya ini lagi kita akan kontur dalam oke kita ambil kuasnya Luxe Cream lagi ini aku akan ambil kontur powdernya yang tengah ini wah bagus banget sih warnanya nah di bagian sini kalau pingin erongnya jengat ya apa yang jengat gitu kelihatan kayak bule gitu loh kayak nangak ya nangak jengat apa tuh ya sih jadi hidungnya tuh kelihatan seperti kayak nah gitu itu bagian bawah sini tuh di kasihin gelap pigmented banget sih kayak konturnya ini kayak bener-bener sedikit aja udah oke ini aku akan nge-bronze yang di area bibiku ini nah kalau aku ngedingnya ngaruknya dibawah bibiku ini panah akan kelihatan lebih nyempluk ya jadi kalau aku pingin tirus aku atasin disini ini konturnya matte semua ya oke nah sekarang aku akan tambahkan yang warna terang ini oh oh di bawah terus disini ada highlightnya yang warnanya agak-agak nge-pink coba juga ah cantik kayak lebih sehat gitu ini akan aku taruh di kok ternyata dia warnanya gak pink juga sih cuman kayak gilat dan glowing aku aku kalau habis pake highlighter tuh mesti nambahin pake shading soalnya oke biar gak keren-keren banget aku tambahkan blush on nya sampai ke teknik dari mana sih oke ini aku akan pake lipsticknya dari Wardah yang nomor 11 sebelumnya aku pake butter gloss dulu yang trash like trash trash like cash soalnya bibirku itu kalau pake lipstick dia tuh selalu kering ya jadi aku pake gloss dulu bukanya pake gloss tuh terakhir ya nanti kalau glossnya terakhir akan lebih glossy jadi kalau glossnya sekarang dia kayak lebih gak glossy nemen gitu karena kecampur matte ini aku akan tambahkan ini disini biar ada bindum beli ya ini halitannya NYX aku gak kasih disini ini karena terbay banget kayak terlalu glowing semuanya gitu aku pengennya gak santai ya glowing santai akhirnya akhirnya bisa berhasil pake suflen akhirnya bisa berhasil juga kayak masukkan eh ini langsung ke kuping geraya kupingnya ya nah terus kayak dimasukkan ke kuping bolongan kuping muis dijamin ini terus innernya innernya ini jangan ngelewatin kuping jadi di atasnya kuping jadi teman-teman terimakasih udah nonton youtube channel aku kali ini yaitu tentang smokey eyes dan ini berwarna biru dan pastinya aku menggunakan palet dari NYX Cosmetics yaitu paletnya win untuk eyeshadow nya ini aku seneng banget sama yang seri win ini karena idolaku panutanku tamang pak dia dapetnya yang pas win juga jadi I'm so excited ketika aku dapet yang win juga wuuu walaupun aku sebenernya menghindari warna biru ini ternyata gak tau sih menurut kalian bagaimana nah jadi tips dari aku adalah ketika aku pake smokey eyes aku gak pernah sekalipun pake yang namanya lipstick merah ya karena aku udah merasa ini karena ya karena mataku ini kan udah gede ya jadi kayak udah bold banget di mata dan pastinya lipsticknya akan aku notkan karena kalo gak gitu aku keliatan kayak tandaan banget gitu ya jadi oke karena itu aku akan ngesoftkan di bagian selain mata dan juga alisku gak akan tak naikkan soalnya biar gak lebih gerang gitu tapi juga gak tak turunin karena nanti bisa lebih berat ya oh iya temen-temen jangan lupa untuk liat videoku ini di aplikasi youtube go kalo terseranin buat kalian yang jauh dari wifi dan pingin ngeliat videoku ini secara jelas kalian bisa nonton di aplikasi youtube go dijamin lebih murah aplikasinya lu ya ringan ya wenteng banget jadi di hp hp jadul wis cucok memang ya hahaha yaudah gitu aja ya makasih salam satu jiwa selamat menikmati selamat menikmati